hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi tentunya dengan saya Sultan elektro channel abal-abal Abah ganteng Hai abang ganteng itu adalah ini orang-orang ganteng tapi zaman dulu sudah sekarang sudah tetap ganteng sudah hehehe itu menyayangi rekan-rekan yang lain seperti abiservis ganteng Bang Udi Kurniawan ganteng Bang dirga channel ganteng saya adalah pesaing mereka sudah yang ganteng-ganteng namun saya paling ganteng sudah diantara mereka hehehe Oke namun tutorialnya seperti apa kita akan coba kerjakan bersama teman-teman hati pilih Hai rusaknya di bagian entah belum tahu sudah bagian apa namun TV ini Hai terjangkannya drop juga Oke kita akan coba kukur-kukur dan kita akan balik kamera ke hadapan sudah oke sudah oke coy oke oke di hadapan kita sudah ada mesinnya mesin Cina mesin ini mesin TV 29 inci buka di CRTLG 29 inci di CRTLG dan ini aku meter saya akan kukur-mengkukur dulu seperti apa tegangannya kita akan coba tolok dulu Bismillah kita colok Hai dan mesin ini berasal dari desa poncorjo miliknya Kang kuswadi ya teman saya teman saya ketika saya bujang-bujang dulu masih sama-sama bujangan sama-sama main silot sederhana kita coba colok disini nah tipinya tegangannya tidak sampai berapa cuma 50 55 60 60 dan sepertinya hai 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 kayak berjoget-joget begitu sudah lah tapi berjoget-joget seperti itu Hai Nah kita akan coba cut dulu B plusnya Apakah FBT-nya rusak atau transistornya rusak atau kalau ada elko yang rusak Oke kita akan coba cabut dulu kita cabut agar aman kita posisikan kamera kita dulu sederhana kita posisikan kamera dulu langsung kita geser sedikit juga sederhana hai 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 saya akan potong dulu bukan dipotong manung kita open dulu di jalur di B plusnya Hai depan disini kita lepas saja Hai apakah tegangan normal telah melakukan Hai pelang melakukan pelepasan D plus sudah kita lepas kita ukur kembali kita ukur kembali dan kita tolok dulu bismillah Hai ternyata sedangkan hanya bertambah hanya bertambah menjadi 60 menjadi 80 sederhana apa kata IC vertikalnya kita akan lepas juga Hai biasanya terjadi air konset di bagian IC vertikal ke dalam kita akan lepas juga di sini Hai 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 Sekarang kamu ukur B plus nya Nah ternyata B plus normal Ternyata B plus nya normal Setelah saya lepas Ke jalur vertikal B plus nya normal Kita akan coba ganti AC vertikal nya Oke sudah kita skip dulu Agar tidak terlalu lama Oke saya sudah mengganti AC vertikal nya Dan saya akan jumper kembali Yang tadi saya Yang ini juga B plus Belum dilepas Kita coba colokan lagi Apakah tegangan normal Ternyata tegangan tidak normal sudah Ternyata tegangannya tidak normal Masih segitu Saya sudah melepas B plus nya B plus sudah saya lepas Ini dia Kemudian yang ke AC vertikal juga sudah saya lepas Namun tegangan tetap seperti itu sudah tidak berubah Oke kita akan coba memeriksa di bagian primat Kita coba di bagian primat Kita coba cabut dulu Kita coba cabut dulu Kita gunakan multi tester untuk mengatur ukur Sekali 10 saja Kita akan ukur di odanya Apakah ada yang rusak di odanya Ataukah 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 apa ya Shot Di odanya Ini bagus sudah Karena dia ada R nya Jadi bagus Jadi bagus Jadi bagus Jadi bagus Kalau kita balik Dia ada R nya Jadi R bagus Kita coba di bagian sini Bagus Oke bagus Nah ini Juga bagus Oke kemudian dia ada besarnya Dia ada besar Wah sepertinya Ini sudah ada shot Pakainya setelah Oh tidak ini tidak setelah Bagus Kita coba ukur yang ini juga Ini bagus Biasanya juga bisa terjadi di C 8 10 15 Atau 10 20 A10 20 A10 20 Ternyata Bagus Tidak masalah Bagus Kita coba Kita ukur R nya Kita ukur R nya Lalu Lalu Setelah Dari Fox Fox Kita kali Dari Dari itu sekitar berapa ya dikali satu kilo berarti sepuluh sekitar 14 kilo yang disini orang-orang, orang-orang merah sekitar hitam orang-orang hitam merah orang-orang merah berarti 3,3 kilo bagus ini bagus dan satu yang satu kilo satu kilo satu kilo ini sepertinya kita lihat di sini ini satu kilo satu kilo sepertinya putus segala satu kilo putus sepertinya kerusakan ada di R1K kita coba R1K R1K tidak naik sama sekali R1K kita balik karena dia dibalik dioda dan kita balik begini dia tidak naik seharusnya dia naik sebenarnya ketika kita balik ini dia naik kalau kita balik ini jadi dioda diodanya bagus kita akan cabut kita akan cabut R1K 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 kita akan carikan cabutan R1K untuk mencarinya kita skip dulu ke dalam oke kita sudah dapatkan R1K R1K ini dia sudah R1K di prop sudah kita ukur R1K kita normalkan dulu kita kali 100 R1K berarti 10 kita cari 100 berarti 10 toleransi sekitar 5% oke 10 kali 10 kali 100 berarti 1000 sudah berarti pas 1 kilo kita akan coba pasang di hadapan saja kita pasang di belakang ke sini kita pasang di sini jadi kita pasang jadi kita pasang jadi kita pasang kita berikan untuk dulu kita pasang kita pasang kita pasang di belakang saudara seperti itu saja kita pasang di belakang seperti mana sudah tidak terlihat ini ini sudah sangat jauh sudah sangat jauh sekali di belakang ini kita akan perdekatkan R1K itu adalah coklat hitam hitam merah ini dia R1K coklat hitam merah coklat 1 hitam kosong merah 2 peker pengali 2 berarti 1 kosong tambah 0 2 berarti 1000 1K oke kita akan coba mencoloknya dan kita akan mengukur apakah tegangan menjadi normal kemudian kita prop kita colok dulu disini kita colok propnya yang hitam di ground dan problem merah kita kali 250 pol kemudian kita colokkan Bismillah kita coba ukur oke sudah normal saudara ternyata penyakitnya hanya di bagian primer yaitu R1K jika saudara-saudara kalian menemukan penyakit tegangan drop tegangan normal ketika dilepas tegangan normal biasanya AC vertikal biasanya AC vertikal rusak bisa juga atau biasanya playback rusak bisa juga atau transistor horizontal shot bisa juga setengah shot sehingga membuat FBT drop juga bisa di bagian primer ini saudara kita akan lihat apakah TV-nya bisa hidup menyala kita akan lihat karena di TV-21 oh menyala saudara itu dia menyala one sonic menyala menyala di apa itu di CRT-21 Alpantri oke saudara cukup sekian dulu tutorial kali ini jangan lupa jika anda suka silahkan mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe juga dan untuk berlangganan bisa mengaktifkan tombol notifikasi agar setiap saya membuat video anda yang pertama kali melihat kegantengan wajah saya oke saudara inilah wajah saya yang ganten oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati